Wali Kota Jambi Syarif Vasa secara resmi menerima opini penilaian kepatuhan standar pelayanan publik tahun 2022 dari Ombudsman. Meski menerima nilai A, Wali Kota Vasa masih merasa belum puas atas capaian tersebut. Pemerintah Kota Jambi secara resmi menerima penganugerahan opini pengawasan terhadap hasil penilaian kepatuhan standar pelayanan publik tahun 2022 dari Ombudsman RI. Penganugerahan tersebut diberikan secara langsung oleh Ketua Ombudsman RI Muhammad Najib kepada Wali Kota Jambi Syarif Vasa pada selasa 31 Januari 2023 di rumah Dinas Gubernur Provinsi Jambi. Untuk tahun 2022, Kota Jambi berhasil meraih zona hijau dalam zonasi kepatuhan dengan nilai kepatuhan 89,59 dengan kategori A serta opini tertinggi. Meskipun demikian, Vasa mengungkapkan belum merasa puas terhadap nilai yang diperoleh Kota Jambi. Vasa juga menyampaikan untuk tahun 2023 ini, pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin agar nilai kepatuhan Kota Jambi bisa melebihi angka 90. Ia juga menuturkan beberapa faktor sudah sangat menunjang di lingkup Kota Jambi untuk memperoleh nilai lebih dari 90. Salah satu aspek pendorongnya adalah mal pelayanan publik yang telah dimiliki Kota Jambi, serta pelayanan tingkat Tukcapil, kesehatan, PTSP, dan lainnya sudah jauh lebih bagus di skala Provinsi Jambi. Dan Alhamdulillah itu juga sebetulnya kami belum puas karena masih di bawah 90. Insya Allah di tahun 2023 ini kita bisa di atas 90 karena faktor-faktornya sudah menunjang karena kita sudah memiliki mal pelayanan publik, salah satu pendorongnya juga dan pelayanan itu untuk ditingkat Tukcapil, kemudian kesehatan, PTSP, dan beberapa yang lainnya juga sudah masuk juga di Menpat Rp juga dengan kondisi BB, di Menpat Rp BB. Jadi itu jauh lebih bagus.